Di Toyotanya ada degradasi biru seperti ini ya Untuk menunjukkan bahwa itu adalah Toyota Hybridnya Nah jadi kalau teman-teman mendengar Ini kondisi mesinnya langsung bersuara ya Tadi saat kita startup tanpa ada suara Itu baterai yang bekerja Dan sekarang ini adalah mesin yang bekerja Assalamualaikum Wr. Wb Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam buat semua yang lagi ada di channel gue Oke balik lagi di Dozo 21 Di konten atau di hashtag Dozo Automotive Kali ini gue lagi ada di Plaza Toyota Di Gading Serpong ya Ini adalah unit-unit stok di Plaza Toyota Nah kali ini gue akan sedikit nge-review Tentang fitur-fitur menarik yang ada di CHR Tapi menurut Dozo 21 ya Jadi buat teman-teman saksikan video gue sampai selesai Semoga ini bisa menjadi informasi dan manfaat untuk teman-teman semua Oke guys di depan kita ini adalah Toyota CHR yang tipe hybrid ya Dan warnanya putih agak mutiara seperti ini Dengan kondisinya yang terbilang cukup simple dan elegan Buat teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu tentang si Toyota CHR ini Gue akan sedikit mereview dari eksterior, interior dan sedikit tentang mesinnya Nah sementara kita langsung cek aja di dapur pacinya Gimana tentang performa mesinnya yang ada di CHR ini ya Oke guys ini adalah kondisi mesinnya dari Toyota CHR Tipe mesinnya ini menggunakan kode 2ZR ya Nah ini adalah tipe yang hybrid Dan biasanya power pertama itu dia langsung menggunakan baterai untuk kilometer-kilometer awal Dan nanti akan di recharge seiring mobil ini berjalan Jadi ini terbilang cukup irit ya menurut gue Dengan kapasitas mesin yang ada di sini di 1800 cc Powernya itu lumayan ya di 140 PS di 6000 RPM Dan torusinya itu kurang lebih di 17,4 kgm di 4000 RPM Kondisinya memang cukup oke Dan biasanya untuk Toyota hybrid ini ada gradasi birunya ya di tiap logo Toyotanya Jadi membuat tipe-tipe hybrid ini sudah terdeteksi Kalau misalnya kita melihat di jalan Jadi ada ornamen birunya di logo Toyotanya Jadi buat teman-teman ini adalah mesin dari CHR Dan kondisinya seperti ini dan masih terbilang cukup oke ya untuk di tahun 2020 ini Oke lanjut kita ke bagian di eksterior Di bagian eksterior di sini yang sudah palesti kita lihat Di bagian depannya Ini di headlampnya dia sudah menggunakan Pro-G Dan juga DRL ya seperti ini dengan lampu LED-nya Dan ini terbilang cukup sangar Dengan minimalis grill yang ada di depan seperti ini Dan tadi yang gue bilang di Toyotanya ada gradasi biru seperti ini ya Untuk menunjukkan bahwa itu adalah Toyota hybridnya Terus di bagian ke bawahnya di sini kita lihat di grill bawahnya Ini sudah ada fog lampnya Dan titik sensor parkirnya terintegrasi ya sama yang belakang Jadi ini sudah menarik banget Tidak merepotkan lagi kalau kita parkir arah depan atau ke belakang Nah kita langsung lihat di bagian velgnya Di bagian velgnya ini menggunakan two-tone Warna silver dan hitam seperti ini Dengan ring 17 Dibalut dengan ban download and access Ini di 215 per 60 Lalu di bagian over fender-nya Sampai ke bagian skirt-nya di bawah Ini seperti tipe-tipe cross Diberikan hitam seperti ini Dan ini membuat mobil ini terkesan cukup baik Lokukannya ini terbilang cukup sporty ya Menurut di badan Sampai ke belakangnya untuk di over fender yang di bagian belakang Jadi dia nyambung seperti ini Dan ini adalah tampilan belakang dari Toyota CHR Ini kondisi head spec Dan dengan stop lampnya yang memang aerodinamis dan cukup terlihat oke Sudah LED di dalamnya Dan ini terbilang cukup visible dan cukup terang di siang harinya Lalu beberapa lokukan-lokukan yang terlihat tegas di bagian belakang fender seperti ini Ngarah ke bagian damper belakang dan ini membuat cukup terlihat oke ya Nah kita langsung ke bagian di belakangnya Sudah ada logo Toyota CHR-nya Lalu di bagian bawahnya dia ada corner sensor sebelah kiri Dan belum ada titik parkirnya di bagian tengahnya Untuk di kaca belakang pastinya sudah di fogger Dan juga ada spoilernya di bagian atas Dan antenanya juga shark ya Atau C-Review Sudah ada wipernya di bagian belakang Nah ini posisi di bagian sebelah kanan dari si Toyota Hybrid Terbilang cukup sporty dan cukup elegan Dan ini adalah lambang dari Hybrid-nya Toyota seperti ini ya Oke untuk di bagian engsel pintu di belakang Dia ada di sebelah atas seperti ini Jadi bukanya dengan ditarik seperti ini ya Nah untuk di bagian depannya dia simple seperti biasa Tarikan keluar seperti biasa dan dia senada dengan warna bodi Nah ini untuk kunci dan bukanya Dia sudah touch seperti ini di bagian depannya Jadi hanya tinggal disentuh aja Nah dia sudah akan kebuka Yang penting kuncinya ada di kita Nah sebenarnya fitur-fitur yang akan gue bahas itu ada di dalam Jadi ini fitur-fitur yang menarik Kita langsung aja ke bagian interiornya dari si Toyota CHR ini ya Oke ini di bagian interiornya Kita langsung coba aja masuk Kita bahas di dalam Nah ini adalah layout dashboard dari si Toyota CHR Dan kondisinya ini semuanya sudah diberikan lapis kulit ya Atau soft touch Tapi di bagian atasnya ini Ini masih hard plastic Di bagian depan dashboardnya Ini sudah lapis kulit atau dibilang soft touch Nah selain itu kita langsung ngebahas sedikit nih Di bagian door trimnya Ini gue suka banget Dia ini adalah hard plastic Dengan motif agak berbeda ya Jadi bukan motif polosan Tapi dia disini kayak brick seperti ini Dan terbilang cukup oke Dengan warna coklat tua atau brown seperti ini Di bagian armrestnya Di bagian kontrolnya Sudah auto semua jendelanya Atau semua windowsnya ya Di 4 sisinya Central locknya di bagian depannya Dengan seperti elektrik seperti ini Ada penguncian dari windowsnya Dan pengaturan elektrik dari spionnya Dan disini adalah automatic retract Dari pengaturan spion Dan pengaturan dari adjusternya spionnya Ada di bagian sini juga Oke langsung coba kita start up Oh iya sebelumnya Seperti ini kuncinya Simple sekali ya Jadi sudah keyless Karena disini sudah ada power buttonnya Warnanya biru ya Coba kita langsung start up aja Kita cek seperti apa Oke kita lagi coba start up Dan disini kita harus menutup pintunya ya Oke dengan kita sudah menutup pintu Akan kita coba start up seperti apa Oke Uniknya yang gue suka dari mobil-mobil listrik Itu gak ada suaranya sama sekali Saat kita start up Jadi mesinnya terdengar seperti biasa aja Dan tidak ada getaran sama sekali Kita langsung bahas sedikit dari cluster meter nya Nah di cluster meter ini ada beberapa row Di bagian tengah ini adalah MID Dan MID ini bisa kita langsung kontrol dari stir ya Di sebelah kanan Nah jadi kalau teman-teman lihat disini ada driver mode Free cycle terus energy Jadi untuk kondisi baterai kita bisa cek aja disini Jadi ada setting dari kendaraan itu sendiri Di sebelah kanannya kita bisa melihat disini adalah speed nya Atau km per hour nya Dan di sebelah kiri ini adalah indikator dari charging nya Atau dari power nya Dan juga ada termostat nya di bagian sebelah kiri bawah Nah ini menarik banget di CHR Cluster meter nya simple dan juga cukup menarik menurut gue Nah kita langsung bahas di bagian entertain nya Di front entertain nya ini sudah dikasih Kalau gak salah sekitar 7 atau 8 inch ya Kurang lebih Nah entertain disini sudah lengkap Ada wavelength, ada mirra case Nah kita lihat dari menu disini ada radio Ada USB port, ada disk, ada bluetooth Dan segala macam umum Disini sudah bawaan dari Toyota nya Lalu ada jam digital nya di bagian sebelah kiri depannya Seperti biasa Kisi-kisi AC nya ada di bagian tengah Dan juga di bagian kiri dan kanan dari passengers Nah kita akan ngebahas di bagian konsol dari AC nya Semuanya sudah digital Dan menariknya sudah ada dual zone nya untuk kiri dan kanan Disini ada sistem auto nya juga Menarik sekali ya Sudah lengkap banget kalau menurut gue fitur di bagian AC nya Sudah dari resama front divogger nih Untuk kaca depan dan kaca belakang Jadi ini cukup terbilang oke banget Langsung kita bahas di bagian tengah Ini adalah personal yang otomatis dari Toyota CH-R Dan ada sedikit ambience ya Cuman tidak terlalu kelihatan karena agak gelap di bagian sini Dan ini kondisinya cukup oke Nah jadi kalau teman-teman mendengar Ini kondisi mesinnya langsung bersuara ya Tadi saat kita startup tanpa ada suara Itu baterai yang bekerja Dan sekarang ini adalah mesin yang bekerja Jadi luar biasa Nah kalau misalnya saat mesin bekerja Energi monitor nya ini akan terindikasi seperti ini Dan nanti akan dia berputar balik saat kita melakukan perjalanan Nah disini ada namanya rechargeable untuk si baterai nya Saat kita berkendara Oke kita langsung bahas sedikit lagi di bagian konsol tengah Nah ini di bagian konsol tengah Ini personneling nya Dan disini ada armrest juga Soft touch Dan di bagian dalamnya Nah kalau teman-teman cek ini agak gelap ya Tapi disini sudah ada port nya juga 12 volt Nah kita langsung bahas disini ada ambience ya Kita bisa naruh kunci atau cup holder di bagian tengah Ini semuanya ada ambience Dan ini warna biru seperti ini Dan kondisinya oke banget ya Nah itu ambience nya kalau teman-teman bisa lihat Nah terus disini brake parking nya Itu sudah elektrik seperti ini Tinggal kita pencet dan kita tinggal tarik Lalu di bagian tengah ada kondisi hold sama EV mode Dan juga disini ada vehicle stability control Jadi udah menarik banget Kita langsung ngebahas seperti biasa Ada laci penyimpanan juga di bagian sini Dan slow motion open ya Nanya adalah laci penyimpanan di CHR Terus di dalamnya juga ada lampunya Jadi menarik banget Nah ini adalah layout dari belakang Ini 5 seater dan kondisinya agak sedikit gelat Untuk masalah legroom nya masih terbilang cukup baik ya Nah untuk adjuster dari setir nya Dia jadi bisa naik turun dan juga bisa teleskopik ya Jadi udah lengkap banget untuk kondisi mobil CHR seperti ini Dengan harga 400 jutaan nanti kita akan bahas lagi Nah kita ngebahas sedikit di bagian jok nya Jok nya ini sudah menggunakan kulit premium dan kondisinya ini cukup baik ya Jadi kalau teman-teman bisa lihat hair dress nya dibuat lebih tinggi Dan ini kondisinya semuanya terkesan sporty dan elegans Oke semuanya umum ya Untuk di bagian handle tangan atasnya itu retract Di bagian plafon ini Dia agak sedikit dark ya di bagian plafon Jadi semuanya terkesan kondisinya Terasa nyaman dan juga private Nah ini agak gelap Cuman kita langsung cek aja di bagian posisi belakang Untuk 5 seater ya Dan di belakang ada 3 Safety belt nya sudah terintegrasi di jok Jadi ini semua sudah terintegrasi Nah untuk Toyota CHR 2020 Hybrid ini Di open di harga 546 jutaan Dia ada di Plaza Toyota Gading Serpong Di daerah Tangerang Selatan Jadi buat teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi Ini mobil kalau menurut gue Sangat sporty, nyaman dan juga cocok untuk daily use Karena sangat irit nih menurut gue Semua entertain ada di sini Kalau kita butuh privacy di dalam ini cukup kedap menurut gue Jadi buat teman-teman yang suka dengan kondisi mobil yang tidak terlalu besar Atau untuk keluarga kecil Toyota CHR ini Di open di harga 546 jutaan Ada di Plaza Toyota Indonesia Gading Serpong Untuk nomornya teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi di bawah video ini ya Oke guys kalau memang ada pertanyaan bisa langsung komen Atau langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi Jadi teman-teman bisa langsung tanya-tanya banyak dengan marketingnya langsung Apa yang gue review ini sesuai dengan apa yang gue rasakan aja Jadi ini video menurut ala Dozo 21 Jadi buat teman-teman yang memang tertarik Atau memang ingin tahu banyak tentang Toyota CHR Bisa langsung datang ke showroom Plaza Toyota Indonesia di Gading Serpong Atau bisa langsung cek webnya Nanti gue taruh di deskripsi Dan hubungi marketingnya ada di deskripsi Oke semoga informasi ini bisa bermanfaat dan informatif untuk teman-teman semua Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo 21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye 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 Terima kasih telah menonton